Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa dengan saya lagi Bang Pandi Hari ini Setelah sekian lama Tidak Motoplokan Kita akan motoplokan Lagi Ini saya Ada di hutan Hutan kota Konservasi Manggrop Margomulio Hanya saja Biasanya kita bisa duduk-duduk disitu Cuma karena ini ada Kabel melintang ini Saya kurang tahu kabel apa ini Kabel telepon sepertinya Melintang jadi Saya tidak berani masuk Ya walaupun saya tahu mungkin tidak ada listriknya Mungkin tidak ada listriknya Tapi takutnya kalau ada listriknya Telepot kita ya Ya ini Ini di hutan konservatif Hutan kota konservasi Manggrop Margomulio Ini di Wilayah sungai setuang ya Kita jalan dulu Keliling balik papan Sudah lama kita tidak Keliling balik papan Ya kita melanjutkan perjalanan Sepertinya saya sudah jarang-jarang Upload video ya Unggap video pok ya Karena Ya karena Kondisi pandemik ini Ini di sungai setuang Ya setuang Saya kurang tahu sungai apa ini namanya ya Yang di depan itu sungai setuang Ini bapak-bapak mau mancing Sepertinya Biasa disini Meluap pok ya Meluap Meluap Airnya Di depan juga meluap Itu di sungai setuang Karena Bertemu dengan muara balik papan Kalau tidak salah Saya memang sudah Jarang upload ya pok ya Bukan karena Malas atau tidak produktif Karena memang kondisi Corona ini ya Yang agak susah kita Bergerak Leluasa Dan kondisi kesehatan yang Sering menurun ya pok ya Tapi Alhamdulillah Hari ini agak sehatan Jadi pagi-pagi Saya minum Tee jeruk Tee jeruk Nipis Dua minggu yang lalu Kalau tidak Selatan Akhir kita Unggap video itu Upgrade dari Si putih ini ya Skuter Honda Pario Saya Skuter Matic Honda Pario saya Yang dimoditoring ini Ini sungai setuang Saya biasa Datang ke sini Pas banyak airnya Pasang ya Sekarang agak menurun Berarti terowongan Di bawah ini ya pok ya Oh Terowongan Di bawah jalanan ini Berarti terowongan Supaya bisa dilewati Sungainya Ini kita mau Rencana kemana kah Rencana ke lapangan Merdeka kah Lihat-lihat Lihat-lihat orang ngumpul Atau Ke pantai Malawai kah Ya Kita sudah lama Tidak Keluar-keluar pok ya Ini kaca helm saya Saya buka ya Saya pakai Helm Enduro Helm Enduro MDS ya Atau MDS Super Moto Saya sudah Set mountingnya Supaya Kira-kira Nyaman Viewnya View dari GoPro Itu nyaman Enak dilihat Biasa kalau Saya pakai Satu mounting aja View dari Helm Enduro MDS ini Terlalu kebawah Terlalu kebawah Jadi ini saya pakai Tiga mounting Monting Saya tempel di ujung Dagunya yang lancip itu Pok ya Dan view-nya Akan Kalau satu mounting aja View-nya akan Apa lagi namanya View-nya akan Menyempit Tegrop Tapi kalau Pakai Tiga mounting ini View-nya Agak tinggi sedikit ya Oh Padahal Baru dicuci loh Ini Vario-nya Tidak apa-apa Nanti kita silam-silam air lagi Karena Air-air ini Kadang-anur Pok ya Huh Honda 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 TV Pak Honda TV Gagak Honda TV Tunggu Paskel saya Terturun Pelan-pelan Pertigaan Di sini Untung Tidak terlalu lama Ya Di sini Kalau Kaca helmnya Saya tutup Kemungkinan besar Kaca mata saya Bermut Karena MDS ini Rapat Rapat Banget Ada pelindung Dagunya Dan Susah Bernafas Saya lagi Sesak Napas Sering Sesak Napas Karena Alergi Dan Tekanan Darah Tinggi Jadi Susah Bernafas Jadi Kita tutup Masker Lagi Sudah Susah Bernafas Ini Saya tetap Pakai Masker Pakai Masker Pakai Helm Cuma Kaca Helmnya Saya Buka Cuma Kadang Masker Saya Agak Terpelorot Terpelorot Sedikit Wow 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 Dan Nyamannya Kalau pakai Mounting Tiga Mounting Ini Saya Bisa Lihat Kamera Itu Hidup Atau Tidak Tidak Perlu Ngelihat Kespion Kayak Kalau Saya pakai Mounting Satu Atau Helm Rental Saya Helm Dua Apa Stil Helm Dua Helm Modular Yang Bisa Buka Tutup Di Dagunya Yang Biasa Dipakai Para Petur Sebenarnya Saya Mencari Helm Buat Kelewatan Sebenarnya Saya Mencari Helm Apa Lagi Namanya Helm Modular Tapi Yang Bukan Helm Racing Yang Enduro Yang Kayak Motor Cross Tapi Bisa Dibuka Tutup Helm Super Motonya Helm Enduro Yang Bisa Buka Tutup Saya Kemarin Lihat Channel Motoclock Peturing Dari Itali Juga Dia Pakai Honda DV Serat 750 CC X ADV 750 CC Keliling Eropa Helm Begitu Helm Helm Enduro Yang Merangkap Modular Ini Di Perumnas Batu Ampar Ini Masjid Jami Al-Azhar Kalau Tidak Salah Masjid Jami Al-Azhar Dulu Sepertinya Saya Pernah Naksir Anak Telkom Disini Untung Dia Tahu Saya Naksir Sekarang Dia Menikah Sama Orang Prancis Islam Insya Allah Sudah Masuk Islam Itu Kenangan Masa Lalu Makanya Channel Saya Channel Game Saya Namanya Pemuja Rahsia 001 Batu Yaitu Dari Itu Pasar Dadakan Ini Pasar Dadakan Di Batu Ampar Wow Luar biasa Oh Gedung Baguna Batu Ampar Oh Baru Saya Tahu Lagi Sudah Lama Anda Main Kesini Kita Disini Kalau Pagi Atau Sore Agak Dingin Karena Ini Daerah Dataran Tinggi Walaupun Tidak Seperti Batu Atau Malang Yang Mau Ke Mana Mau Ke Bromo Oh Ya Teman Teman Turut Berduka Atas Meletus Meletus Ya Semeru Ya Lumajang Itu Gunung Semeru Lumajang Saya Masih Sekilas Baca Beritanya Dari Notifikasi Youtube Dengan Google Ya Nanti Sepulang Dari Motovlog Ini Keliling Kota Balikpapan Ini Saya Mau Baca Bagus Bagus Mau Baca Baik Baik Dengan Sesak Dengan Sek Sama Sek Sama Ini Kita Di Terlindung 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 Saya suka Nyebutnya Temindung Terlindung Banyak Daerah Yang Oh Di daerah Sana Yang Dataran Tinggi Belum Pernah Saya Lewati Masjid Al-Kafi Terlindung Saya Belum Pernah Lewati Itu Masuk Kedalam Nanti Oh Pernah Tapi Jalan Kaki Apa Namanya Bukan Naik Motor Naik Mobil Dan Saya Mabok Darat Saya Agak Susah Kalau Naik Mobil Ya Kecuali Kalau Mobil Taksi Taksi Angkot Kalau Di Luar Daerah Kalau Di Belik Papan Namanya Taksi Taksi Atau Bis 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 Yang Tua Bis Yang Tidak AC Bisa Saya Naik Tapi Kalau Sudah Mobil Agak Mewah Sedikit Avanza Innova Ya Apa Terio Aila Itu Ukuran Mobil Mewah Saya Pak Karena Saya Tidak Mampu Beli Mobil Untuk Saat Ini Apalagi Kalau Landlover Defender Yang Keluaran Terbaru Yang 2020 Sangat Mewah Itu Keinginan Saya Itu Punya Itu Apalagi Kita Yang Di Kalimantan Timur Itu Mobil Mobil Begitu Sangat Perlu Makanya Ada Di IG Itu Biasa Tersebar Kalau Mobil Fortuner Atau Pajero Di Jawa Itu Mobil Mewah Kalau Di Samarinda Jadi Mobil Tambang Ya Memang Kan Karena Memang Harus 4W Yang Kuat Kalau Di Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Batu Barang Disana Itu Memang Jalanannya Kan Biasa Masih Tanah Lihat Kalau Sudah Hujan Itu Susah Lewat Balik Papan Ini Tidak Ada Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Perkebunan Kelapa Sawit Besar Dengan Tambang Batu Barang Tapi Baru Baru Ini Ditemukan Tambang Batu Barang Ilegal Di Balik Papan Di Kilo 24 25 Itu Perbatasan Kute Ketan Negara Itu Sedang Diusut Sedang Diusut Sama Pihak Terkait Karena Balik Papan Ini Tidak Mau Rusak Lingkungannya Jangan Sampai Rusak Lingkungannya Jadi Alhamdulillah Hutan Kota Balik Papan Masih Hutan Hutan Di Balik Papan Ini Masih Agak Mendingan Dibanding Beberapa Hutan Di Kabupaten Atau Kota Lain Di Kalimantan Timur Itu Banyak Tambang Batu Baru Tapi Kita Tidak Bisa Menjudgment Kebijakan Pemerintah Daerah Mereka Alhamdulillah Mulai dulu Balik Papan Sudah Ada Aturannya Supaya Tidak Membolehkan Tambang Batu Barat Di Balik Papan Ini Di Gunung Pipa Gunung Pipa Gunung Pipa Nah Di Gunung Pipa Ini Ini Banyak Berlubang Dengan Tidak Rata Jalanannya Jadi Kalian Harus Hati-hati Disini Banyak Berlubang Saya Kurang Tahu Ini Wilayah Jalanannya Siapa Ini Masih Daerah Pertamina Sebenarnya Nah Ini Nasi Kuning SD Patra Darma Nyaman Kita Lewat Batu Menangis Ada Kucing Nah Ini Batu Menangis Daerah Sini Daerah Kotor Tapi Sebenarnya Pemandangannya Bagus Itu Batu Menangis Batu Menangis Dulu Besar Sekarang Jadi Kecil Bagus Punya Punya Rumah Disini Baru Ada Garasi Motor Bikin Studio Game Tenang Dan Tidak Jauh Dari Kota Sebenarnya Kita Keluar Itu Kota Bagian Utara Morah Rapak Suka Dede 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 Jalan Kelamono Satu Ya Tapi Biasa Orang Nyebutnya Masih Gunung Pipa Sepertinya Kelamono Satu Ini Jalanannya Jogedang Dut Ya Pak Saya Kasian Sama Bodi Bodi Motor Saya Kalau Laju Laju Jadi Ada Kasus Kemarin Datau Dimana Dibalik Papan Juga Honda Bit Ngantam Lubang Tebel Tebel Terangkanya Untung Di depannya Pukismas Muanerapak Ini Sudah Dicor Ini Pukismas Muanerapak Karena Masih Harus Tertip Kita Terus Saya Pasang Kaca Hitam Kedulu Kita Lewat Jalan Minyak Baru Mudah Mudah Tidak Tidak Nois Tapi Biasanya Kalau Tidak Laju Laju Tidak Noise Wih Tikungannya Mantap Ya Keperasan Oh Kayak Apa Ya Sirkuit Mandalika Sirkuit Mandalika Di Nusa Tenggara Barat Luar Biasa Ini Jalan Minyak Baru Dari Mual Blombong Sudah Ini Curah Hujan Tinggi Tingginya Pengaruh Lanina Mungkin Jadi Banyak Jalanan Mulai Berlubang Lagi Jalanan Di Depan Rumah Saya Itu Juga Berlubang Dulu Tidak Berlubang Terkikis Air Kena Tetesan Air Mantap Oh Itu Jalanan Ano Jalanan Dari Panorama Ada 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 Naik Sepeda Saya Tutup Kaca Helm Saya Sudah Jadi Terasa Main Red Empat Ini Kalau Ditutup Kaca Helm Jadi Di Red Empat Itu Game Motor Balap Game Motor Yang Sudut Pandangnya Bisa Jadi Orang Ketiga Orang Ketiga Jauh Sudut Pandang Motor Sudut Pandang Helm Kayak Motovlog Jadi Jadi Kalau Sudut Pandang Helm Itu Suaranya Itu Ngebas Terdengar Ngebas Ya Nyang Ingen Kencang Di Luar Ini Untung Kacamata Saya Tidak Berombun Karena Biasa Kalau Kacamata Speed Trap Jebakan Kecepatan Pelang Pelang Kita Lewat Jalan Minyak Lama Masuk Ke Jalan Minyak Lama Ini Arap Pelabuhan Melawai Lapangan Merdeka Guncangan Joget Dangdut Mantap Bo Pelang Pelang Ganjengar ?!" Oh saya juga belajar membiasakan diri memakai helm MDS ini ya supermoto supaya nyaman kalau dipakai perjalanan jauh ini helm jadi lebar gara-gara saya tongsis besi saya aluminium stainless saya taruh di lobang lobang kepala helmnya supaya jadi lebar kepalanya awalnya ini dipakai sempit susah masuk telinga ini mau pecah terjepit telinga apalagi mungkin kalau saya beli JPX ya katanya ada motovlog itu siapa kenapanya itu motovlog katanya JPX itu ukurannya lebih kecil daripada MDS jadi sama-sama XL tapi XL nya lebih kecil kalau JPX katanya asyik dan saya tidak ada tempat untuk nyimpan nano ya nyimpan GoPro disitu keluar masuk ke pekerjaan proyek jalan minyak jalan minyak ini jalan minyak hutan-hutannya masih alami apa ya hutan-hutan jalan minyak masih alami udaranya segar buka helm lagi sedikit mantap mau dahan tidak noise suaranya mencengkas sedikit ini wih lubang kecepatan pelan-pelan 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 jadi ini kalau di video kelihatan laju padahal pelan itu yang pakai apa itu motor kecil Matic Mio kalau anda selalu itu lebih cepat dari saya udaranya segar walaupun sudah pakai masing-masing aja segar hati-hati ada monyet oh jangan memberi makan pisang monyet jangan memberi makan monyet dengan pisang dilarang memberi makan binatang ya disini ya karena kalau dikasih makan dia biasanya suka turun bergurombol bang tidak sepedean lagi untuk sementara sudah lama saya tidak naik sepeda tapi suatu saat ketika pisik saya sudah pertama kembali saya akan mau naik sepeda disini saya cuma bisa jalan kaki aja ya olahraganya jalan kaki santai-santai mudahan tidak noise suaranya dan apa istilahnya ya tidak tidak temencong-mencong gambarnya ini panjang videonya ini tidak tidak apa-apa kayak nico channel panjang-panjang videonya tapi bagus karena pakai kamera bagus ya pemandangannya juga bagus nah ini agak cerah lagi cerah berawan cerah berawan itu istilah pembawa caranya TPR kalau di Korea sepertinya tidak ada istilah cerah berawan oh ada kapal datang banyak kapal datang penumpang ini sebelum peraturan PPKM level 3 diberlakukan menjelang Natal sampai tahun baru sudah lama tidak naik kapal laut mudahan cepat berlalu koronanya pok ya tapi ada jenis baru lagi ya Omnimkron Omnikoron kayak Omnikron ya yang dari Afrika itu ya di Asia itu sudah ada kita harus jaga-jaga tidak bisa turing kita ini kalau koronanya belum 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 hilang walaupun sudah dipaksin dua kali tapi sepertinya keluar leheran nyepang-nyepang sarat-saratnya masih berlatih apalagi kalau bawa motor karena berubah-rubah turatnya ini kita masuk Melawai ya ya di Melawai sudah ini nanti di sebelah kanan itu pantai Melawai Pantai Melawai oke sebelah kanan Pantai Melawai duduk-duduk kita disini santai-santai di Pantai Melawai oke ini Carpree Nggak ada orang naik sepeda pelan-pelan kita mau belok Honda Carpree Pak salah salah kita pelan-pelan aja bisa lewat bisa lewat Pak atau sudah lewat jamnya ya nanti kita duduk-duduk situ kita putar dulu nanti kita duduk-duduk kita mutar boleh kita duduk di Pantai Melawai eh udah usah again oh putar putar disini putar disini lapangan mereka sudah mulai kembali ramai ini ini anak-anak touring kok aduh saya kasihan ini ada tanah dulu apa pagarnya sudah diperbaharui ya termaga bangkalan lantai ini AL wuuu oke cukup sekian dari saya pok ya jangan lupa subscribe channelnya like and share videonya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita matikan kamera dulu tuh ini yang berarti berarti